selamat datang kembali di kopi-kopi ala ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala ala suka-suka kita ada lagi, kita ada lagi, kita ada lagi, kita ada lagi, kita lagi ada di Ciwi Day di camping ground Hejo Forest tepatnya suasana camping di tengah hutan rasa mala buat yang belum tahu rasa mala pohonnya kayak apa kayak gini dan ini rawak yang ada ikannya yang bisa dipancing harusnya ini dikasih ikan yang banyak ya biar kita bisa mancing lalu ini sebagian dari pohon pinus nyangkut rata camping groundnya disana ya camping ground disana lalu hutannya di sana kita bisa jalan-jalan ke hutannya lupakan itu akan ada di review camping ground Hejo jadi fokus aja saya akan membahas tentang kopi yang baru saya beli di Ciwi Day oke jadi sekalian aja akan saya bahas kopinya kita bikinnya di sini ada dermaga kecil dengan suara kordok disini aja lah oke saya akan membahas kopi Ciwi Day tapi ada yang lucu nih ini nanya nanya ke saya beli dari kopi gunung warung kopi gunung warung kopi gunung itu ternyata owner nya masih satu owner sama armor armor kopi jadi saya tanya kalau di Jakarta kan kita taunya Ciwi Day arum manis itu udah legend banget udah menang di beberapa lomba kejuaraan apalagi yang dibawa sama si tanah merah ya kalau nggak salah ya saya nggak ngikutin soalnya kalau soal lomba-lomba kalau menurut saya kopi nggak usah dilombakan di nikmatin aja perlombaan itu hanya ya kayak dulu aja iPhone bikin iPhone isia terus bikin komunitas dan lain-lainnya saya nggak suka nah terlepas dari itu di Jakarta tuh kita kenalnya Sunda Gulali sama Sunda arum manis yang wanginya khas banget ya yang mungkin nggak bisa ditemuin dan belum bisa ditemuin di tempat lain di roastingan jenis kopi lain saya tanya dong ke baristanya kok disini nggak dijual Sunda arum manis ya atau Ciwi day arum manis karena dibilang hah ada ya eh Ciwi day arum manis saya baru denger nah loh atau saya bilang Ciwi day Gulali atau Sunda Gulali terus dibilang nggak ada adanya Ciwi day honey Ciwi day wine Ciwi day bla 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 nah kebetulan si si kopi warung gunung ini dia jualnya Sunda Sundaan semua dari Gunung Puntang Gunung Halu Cihejo Cibeber Ciwi day pengalengan Kamojang dan semua-semua tempat yang ada di Jawa Barat yang menghasilkan kopi saya beli Cihejo lalu saya beli juga Ciwi day honey oke Ciwi day honey saya duduk ya Ciwi day honey nah kayak apa Ciwi day honey ini kalau saya bikin saya sih waktu itu nyicipin Ciwi day honey rasanya kurang mantep ya kurang mantep tuh karena proses pembuatannya nah kali ini saya akan membuat kopi based on keinginan keinginan saya sendiri yaitu di kopi ala-ala suka-suka turunin dikit ini agak serem takut nyemplung si ini oke turunin dikit set nah segini ya ini si saya akan bikin apa dulu ya Ciwi day honey kali ya tapi ini enggak ada brandnya jadi ya udahlah kita akan coba Ciwi day honey dengan metode dengan metode apa saya juga enggak tahu tapi sebelum kesana saya harusnya saya bawa banyak jenis kopi dari rumah untuk di review di tempat camping ini cuman entahlah tiba-tiba lupa gitu cuman saya cuman bawa satu yaitu bawa si kuintinos archipilago di wicis yang wicis ingat perlu dibahas karena kopinya udah enak banget dan saya udah pernah bahas sebenernya di postingan saya dengan beberapa beberapa metode kalau nggak salah tapi saya ada satu postingan si kuintinos archipilago ini dengan metode menter apa ya metode stareso jadi ada stareso di kuintinos tapi saya masih bingung Ciwi day honey ini saya akan bikin dengan apa tapi sebelum itu saya buka dulu ya kayak apa si aromanya ini kalau kesenggol tripodnya jatuh ke ini berawak ke dalam hidup kita bahwa aromanya enak sih nih aromanya mantep banget si Ciwi day honey ini lalu Ci hejo nanti aja nanti saya biasanya bingung sebenarnya mau pakai metode dengan apa tapi saya coba eh mana ya sebentar ya oke kita coba keluarkan dulu roastingannya roastingannya di light hampir merata sebenarnya yang honey ini wanginya hampir mendekati wine yang honey ini pasti asem ya pasti asem ya pasti asem oke tapi nggak apa-apa sebenarnya honey itu nggak perlu dibongkar lagi rasanya karena kalau fresh roasting rata-rata hampir memiliki karakter yang sama aromanya cuman kadang dari bawaan dan kopinya suka beda-beda si honey ini enak banget aromanya kita akan bikin dengan apa saya juga masih bingung mungkin saya akan membuatkannya dengan iseng aja ya nggak usah pakai metode aeropest saya akan menggunakan mocapot kayak gimana rasanya kalau pakai mocapot ya oke sebenarnya ada saya cuman buat bawa dua alat nih si di campingan kali ini yaitu si aeropest lalu ada stareso ada stareso dan satu lagi si mocapot alpina mungkin mungkin mau kapot alpina ya gimana atau ya udah saya akan bikin dengan stareso mirage oke deal ya nextnya saya akan bikin pakai yang lain atau tapi tunggu ya saya pikir dulu ya oke setelah saya berpikir akhir akhirnya saya memutuskan akan menggunakan stareso mirage aja oke stareso mirage lalu saya akan menggunakan gilingan manual yang saya bawa gilingan manual murah meriah hati-hati karena kalau nggak kita bisa kejebur alat-alatnya gilingan manual saya akan setting di kasar lalu saya bawa timbangan kebetulan oke kita timbang saya akan menimbang menggunakan gramasi di angka 10 gram aja banyak banget 10 gram 12 12 gram juga nggak apa-apa oke 12 gram aja ya saya akan setting di 12 gram lalu akhirnya nanti kita lihat akhirnya saya akan mungkin di samp di 100 120 kita akan cicipin rasanya kayak gimana ya si cuidei honey ini dengan roastingan yang dari orang yang nggak tahu gulali Sunda gulali dan cuidei arum manis kayak gimana saya belum nemu saya belum pernah saya belum pernah ada jawaban ketika saya tanya tahu Sunda eh tahu Sunda gulali nggak tahu tahu cuidei arum manis nggak nggak ada di sini padahal orang cuidei loh saya tanya baris tadi cuidei baris tadi cuidei dan nggak tahu oh my god oke it's ok mungkin ya nggak semua orang mesti tahu apa yang saya tahu dan apa yang orang Jakarta tahu tentang kopi ya maaf setiap orang punya referensi kopinya masing-masing nggak ada yang salah kok oke kita buang dulu bagian lalu kita kendorkan ke saya akan mau bikin gilingan kasar kendorkan ya kendor oke tuang semuanya kesini ini karena cross roastingannya light jadi kemungkinan akan lama gilingnya ya jadi akan saya skip aja nanti pas nggak giling videonya sementara nih bunyinya kita buat sampel dulu aja kasarnya kayak gimana oke kasarnya udah arum manis enak apa wanginya enak banget oke saya lanjutkan giling dulu ya sementara saya matiin dulu video videonya oke gilingannya udah kelar gilingan udah kelar saya taruh sini dulu lalu saya pindahin ke sini harus menggunakan air panas saya nyalain dulu kompornya mana ya oke kasih air panas ini air udah panas cuman kayak kurang panas nih si termosnya kalau kelihatan ya saya menggunakan Biality termosnya seperti biasa oke cukup ya airnya apinya bisa kita gedein oke lalu ini terakhir kita bisa lihat gilingannya kayak gimana hasilnya nanti kita cek kalau si jiwede honey ini menggunakan jiwede honey menggunakan stares homirage akan seperti apa ini gilingan kasar versi saya menggunakan eh kelihatan saya tunjukin sini dah langsung dituang ke sini dulu sementara sedikit oke oke ini jangan berharap homogen gilingannya karena pakai gilingan murah meriah ya gilingannya sekasar ini sekasar ini kelihatan kan gilingannya menggunakan stares homirage saya tuangin semuanya habisin semuanya oke bisa di kelihatan sih ya kurang turun ya Astaga maklum Pak pakai tripod sekatro eh oke di ratain perlu dipadetin sedikit aja karena ini tujuannya bukan bikin espresso jadi tujuannya saya akan mencicipi kopi ini menggunakan alat yang sedikit modern tutup lalu kita tutup lagi sampai rapat kalau masih sempat saya akan buka yang eh kalau masih sempat saya akan bikin yang jiwede jiwede ini menggunakan metode lain ya tapi yang khusus buat di sini buat di mana di campingan ya mungkin kalau di rumah bisa pakai metode yang lain-lainnya kayak cold brew atau yang lainnya oke kita tuang airnya matiin dulu udah mendidih udah mendidih matiin saya setting air di 120 120 120 123 lebih dikit oke gak apa-apa oke lalu kita akan pompa bareng ya oke mari kita pompa bersama kayak apa hasilnya nanti saya akan ceritakan seperti apa rasanya kompanya ringan banget karena gilingannya kasar jadi Stareso ini kalau ada pertanyaan dari beberapa temen saya Stareso ini gimana sih ini saya bilang sangat customized banget sama kayak semua alat manual buru lainnya customized banget terserah kalian mau dengan kondisi yang kayak gimana kopinya airnya gilingannya dan takarannya itu semua bisa di custom sesuai dengan selera masing-masing ini kalau pakai gilingan khususnya kalau pakai gilingan khususnya ini kalau pakai gilingan khas halus dia mompanya perlu perjuangan tapi karena gilingan kasar sederhana banget oke cukup udah jadi oke kita cicipin kayak apa rasanya si Stareso eh si Stareso Ciwi Day ini ya oke tunggu sebentar kita akan cicipin bersama kita deketin aduh kayak gimana rasanya Ciwi Day Ciwi Day Arum manis Ciwi Day warnanya enak padahal ini saya pakai gilingan kasar tapi memang kelebihannya Stareso ini dengan gilingan apapun dia akan menyisakan krema dia akan menyisakan krema dengan gilingan apapun jadi ya udah terima aja anggap aja itu sebagai bonus buat penikmat kopi yang light tapi berkrema nah gimana tuh yang light berkrema oke ini sama sorry ya saya ngomong kebanyakan oke entah kenapa jadi kayaknya harus dikurangin ngomong oke nya Ciwi Day lalu Stareso Mirage dan hasil kopinya mari kita cicipin bersama mantap cicipin ya aromanya enak banget hmm aduh enak banget hmm hmm saya waktu itu pernah nyobain yang di kopi gunung langsung dibikinin sama baristanya gak enak tapi ternyata kalau bikin sendiri dengan alat yang kita punya asli sejuta persen lebih enak lagi ya bro hmm enak banget ada gurihnya ada gurihnya karena saya berkrema lalu light yes wangi yes less acid yes dan manis hmm super enak banget asli ini ini one of the best tentu saja dengan alat yang kita punya ya tapi kalau kalian minta dibikinkan di tempatnya hmm di kopi warung gunung warung warung kopi gunung kopi warung gunung warung kopi gunung apa sih namanya warung gunung kopi entahlah itu saya lupa itu ya udahlah gak enak sebenernya sorry ya buat baristanya warung kopi gunung termasuk katanya sih itu baristanya armor juga karena kopi gunung itu warung kopi gunung yang ada di Ciwedai itu adalah masih satu owner dengan kopi armor yang ada di bajai bajuri ya eh sesan bajuri yang menuju ke arah lembang masih satu eh management tapi sorry waktu itu saya saya waktu itu pernah nyobain kopi armor yang di sersan bajuri dan gak enak kopi susunya hmm masih enakan saya bikin sih ini catatannya enak banget dengan kopi Ciwedahani eh tentunya kalian harus beli sendiri sih bukan dibikinin oleh baristanya kalau dibikinin baristanya eh dijamin gak enak sih kalau bikin sendiri saya jamin enak hmm ini enak banget asli less acid banget dan manis dan gurih hmm dan wanginya dahsyat si kopi ini aduh pesang gorengnya abis lagi ya harusnya sama pesang goreng mantep banget nih besok pagi besok pagi kita akan menggunakan mokra pot kita coba pakai mokra pot ya kayak gimana si Ciwedahani ini menggunakan mokra pot rasanya kayak gimana hmm atau kita iseng Ciwedahani hmm kita bikin setengah-setengah dengan kopi yang saya bawa dari archipilago si Quintinos archipilago espresso archipilago kita join bareng lalu kita bikin espresso lalu kita minum itu akan kayak apa rasanya nah itu juga menarik kita akan bikin besok pagi-pagi habis sebelum sarapan kita saya akan mampir kesini dulu karena saya camping cuma semalem jadi gak terlalu banyak waktu harusnya 2 malem cuma karena ini bulan puasa dan liburan cuma weekend dan sebentar lagi kan lebaran jadi mau gak mau harus gak usah terlalu lama mungkin video ini akan diposting bahkan jauh sebelum mau eh mau mendekati lebaran jadi kayaknya ngeditnya agak ribet ya saya lagi males ngedit bukan ngedit sih males nyusun videonya di handphone jadi yaudahlah kita tunggu aja ya semoga aja cepet tayang hmm hasil enak banget ini enak banget hasil kopinya kalian mesti coba yang cwe dahani satu lagi saya punya chie hejo katanya yang lebih strong dan gurihnya itulah ada tekstur gurihnya fruity manis ini semadisnya tipis sih dan asli yang bikin saya suka itu less asem less acid yang saya paling sebel kalau minum kopi acidnya tinggi karena membuat asam lambung saya ngamuk hmm enak banget kalian mesti coba atau mau cobain ya boleh lah minta ke saya ya saya habiskan abis itu saya akan closing atau sebelum saya habiskan saya closing dulu hmm oke sampai selamat ngopi sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya bersama saya dan seseorang yang harusnya menemani sibuk di campingannya yaitu Virgilian Ratinga Retus sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya CWD Honey sangat recommended banget buat dibikin sementara bikin Staresho saya cuma punya alat tiga yaitu Staresho yang saya bawa yaitu mocapot dan paper filternya dengan sorry AeroPress walaupun AeroPress itu bisa saya custom juga tanpa fellow atau dengan fellow dengan fellow dengan paper filter atau dengan bawaannya si AeroPress dengan paper filter dan atau dengan able disk si bawaannya AeroPress dan able disk atau join able disk dan paper filter jadi banyak banget kombinasinya si AeroPress ini tapi waktunya gak akan cukup kayaknya ya jadi saya besok akan bikin dengan mocapot dan si AeroPress dengan fellow ya dan paper filter oke geng sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya kaw semangat semangat kopi semuanya kopi di suasana camping ground kemudian di sejur kemudian kemudian terima kasih Terima kasih.